Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semua, bagikan saya Kang Tatang Hari ini saya nge-vlog lagi Di dekat kampus UI Nah disini saya ada jual kos-kosan Disini itu ada 9 unit Sekarang sisa 1 unit lagi Dan Sudah ada beberapa yang serah terima Yang 1 unit ini Ini spesial karena Selain ada Kos-kosan, ada 18 kamer Itu ada kiosnya Nah di belakang saya ini unit yang Sudah serah terima unit Dan sudah ada penghuni kosnya Nah kita lihat Posisi rumah kosnya itu Seperti apa sih Karena dari sini ke kampus UI Itu hanya 1 km Ke kampus Vokasi Kutek ya, namanya Kutek Itu sekitar 1 km Dan banyak yang mahasiswi dari sini Jalan kaki ke kampusnya itu Nah kita lihat ya Ke sana Lihat lokasi yang masih tersedia Nah Bapak ibu semua Ini saya berdiri di depan unit Yang sudah terjual Jadi di barisan sini itu ada Sekitar 1, 2, 3, 4 Ada 4 unit Dan ini sudah terjual semua Dan lokasinya itu Sekelilingnya seperti ini ya Ini ada Lembaga Bina Umat Ini ada masjid ya Dan ini sampingnya itu tol Itu ada apartemen disana Apartemen di Amon Lane Nah kita lihat Posisi yang Masih tersedia Nah yang masih tersedia itu Nah kita lihat ya Ini yang sudah terjual Ini kemarin itu Sekitar 2 M ya Nah ini Ini mau serah terima unit nih Ada 2 unit nih Digabung jadi 1 nih Ini 2 unit digabung jadi 1 Dan disini ada 2 unit Nah disini 2 unit Yang ini sudah ada penghuni kosnya yang ujung Sekarang saya menuju lokasi 1 unit lagi yang Akan dijual Luas tanahnya 178 Dan luas Bangunannya 400 Meter persegi Nah ini Di sini ya Ini jembatan penyeberangan Karena disini tol Kita kesana Nah unitnya itu disini nih Nah disini unitnya Nah unitnya itu disini nih Unitnya itu disini Ngadepnya ngadep kesini Disini ada 2 kios Jadi ada 2 kios Dan ada 18 kamar Ini khusus putri Disini ya Jadi aksesnya itu Jalan kesana itu Berapa ya Kayaknya gak nyampe 500 meter Karena banyak yang masih si jalan itu Dari sini jalan ke gerbang kampus Belakang itu Deket lah Deket banget lah Nah yang tembok ini Tembok ini Sudah tanah Tanah uwi nih Nah lokasinya disini Kalau yang sana unitnya sudah Terjual ya Nah disini nih Unitnya nih Ada 1 unit lagi Harganya di 4,7 M Masih bisa nego ya Sudah full furnished Ada 18 kamar Dan 2 kios Jadi langsung hadap ke jalan Jalannya aksesnya 2 mobil lagi Nah bapak ibu semua Saya berdiri dari atas Nah lokasi yang mau dijual ini Ini nih Di kotakan sini Yang ada 20 kamar tidur Nah sebenarnya yang Ui itu disini tuh Itu uwi ya Ditungi ya Malah ini depannya Mau dibangun ya Sampai sini tuh Ini pikirnya tol Ini kampus uwi Nempel ya Itu gerbangnya disitu tuh Jadi yang kita jual Yang ada kios Kiosnya itu Ngadapnya kesana Itu ngadapnya ke sebelah kanan Ini kiosnya ngadap kesini Ada 2 unit Dan disini Carpotnya Ada muat 2 unit juga Jadi disini bisa 20 kamar Kalau mau full 20 kamar Atau mau 18 kamar Plus 2 kios Jadi ada Pilihan ya ke konsumen Jadi disini nih Luasnya 176 Luas bangunannya Di 400 meter persegi Itu ya Ini posisinya disini Nah untuk Kemarin ada yang nanyain Ke tiang listrik jauh gak Ini tuh jauh ya Jadi gak pasti tiang listrik Tiang listrik tuh ada di posisi disana Di jalan itu Tiang listrik disini Nah bangunan kita Itu disini Jadi aman ya Karena disitu juga ada bangunan tuh Dan itu buka Enggak di bawah tiang listrik Nah bangunan kita itu Sejajar disini nih Nah disini nih Gitu Terima kasih Ini adalah posisi Yang akan dijual Unitnya masih inden Lebarnya itu Sekitar 12 meter Jadi dari ujung sana Sana ya Ujung sana Ke ujung sini Itu di 12 meter Sampai pinggir jalan Kesananya itu Ke belakangnya itu Di 15 meteran Jadi totalnya itu Luasnya 178 ya Nah untuk Carpotnya itu Ngadepnya ngadep sini Karena sama dengan Yang sebelah sana Rumah kos yang sana Itu Ngadep kesini ya Kosannya Ada pun kiosnya itu disini Nah kiosnya itu Nah kiosnya itu nanti Ngadepnya Ngadep ke jalan sini Jadi kiosnya itu Ada disini ya Disini nih Ini kiosnya Ngadep kesini kiosnya Jadi ngadep ke jalan sini Ngadep ke jalan Jalan Ini Jalannya aksesnya dua mobil nih Sampai sini Nah sekarang kita lihat Kedalam Interior rumah Contoh yang Kita Mau serah terima Kita masuk ke dalam ya Nah ini saya masuk ke Salah satu ruangan Ruangan ya Nah ini kamar mandinya Seperti ini Kamar mandinya Nah sudah dapat Perlengkapan ya Untuk mahasiswa Ada meja Ada lemari Buat buku Ada tempat tidur Ada AC Dan ada lemari Kita ke atas ya Kita ke atas Kita bincang-bincang Sama Deklopernya Nah ini kita lantai dua nih Lantai dua Jadi dapur itu Ada di masing-masing Lantai ya Di lantai dua Ada dapurnya Nah ini ya Kemudian disini Lorongnya seperti ini Coba kita lihat ya Masuk ke salah satu Ruangannya deh Nah ini Ini ruangannya Sekitar 4x3 Kurang lebih 12 meteran lah Jadi sudah ada token Masing-masing Wifi nya sudah Sentral Nah ini masuk Sudah lengkap ya Jadi untuk mahasiswa itu Tinggal masuk aja Tinggal masuk aja Nah ini kemarin mandinya ya Kemarin mandinya Bawahannya sudah toilet Duduk Sudah ada shower juga Nah kita Nah ini ada Pak Farhadni Kita bicara-bicara dulu ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semua Kembali dia Saya akan datang Hari ini Saya masih di Kahfi Aparkowas Bersama dengan Pak Farhad Sebagai developernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ya Pak Alhamdulillah Bagaimana kabar ya Pak Alhamdulillah Ini hari ini Saya ada kunjungan Ketemu dengan Pak Farhad Sebagai developer Kahfi Aparkowas Jadi Pak Farhad ini adalah Salah satu developer Property Sari'ah Yang sudah bangun perumahan Yang pertama ada di Janahil ya Pak Di Janahil Betul ya Cita Yang Cita Yang Itu sudah Sobat tinggal Berapa? Tiga unit lagi ya Tiga unit Tapi kita sudah Tutup buku ya Artinya kewajiban developer Semua sudah selesai Sudah selesai Dan mungkin yang laku aja Alhamdulillah Jadi Nah dari Berangkat dari Bikin perumahan Nah sekarang Pak Farhad itu Bikin salah satu Aparkos Kos-kosan Untuk mahasiswa Betul Nah ini kebetulan Lukasnya ini Bagus banget Di dekat Kampus Bugi ya Pak Jadi Saya berlagi Namanya Kahfi Aparkos 1 Nah ini Untuk Kelingkungan di sini Total ada Berapa unit Ini keseluruhan Semua ada Sepuluh unit Kemarin itu Yang kita pasarin Sebenarnya Hanya Tujuh unit Jadi Tiga unit Kita keep Tahun-tahlu Kemarin Bulan Februari Sudah solo Jadi kita mulai Pasarin September 2022 Februari Kemarin Sudah solo Tujuh unit Nah ini Baru bulan ini Kita mutuskan Yang dua unit lagi Ini kita reopen Berarti Dari September 2002 Sampai sini Berarti setahun ya Setahun terjual Tujuh Sebenarnya penjualan Dalam enam bulan Kurang lebih Oh ya Terat pembangunan ya Setelah ke Februari Dari Februari Kan kita fokus Di pembangunan Jadi Penjualan Hanya enam bulan ya Enam bulan Ambil banget ya Alhamdulillah Karena memang Dari sisi Lokasi Ini mungkin Salah satu Yang terbaik Kita bisa jalan Kaki ke UI Ada pintu lokasi Dalam radius Jalan kaki Kemudian Dari sisi Harga Insya Allah Kita salah satu Yang paling kompetitif Daerah sini Lokasinya juga bagus Untuk kekos-kosan Makanya Ya mungkin Lebih cepat Di serah Nah ini Khusus untuk Putri ya Pak Kalau yang kita Tempatin sekarang Ini khusus untuk Putra Kita bagi dua Dua deretan Yang ada Sebaliknya Khusus Putri Jadi ini khusus Putri Putra Oke Kemudian Yang sudah Serah terima Berapa unit Dari total Tujuh Yang sudah Laku Itu yang Serah terima Berarti Lima Sisanya Satu lagi Konsumennya Pak Tatang Insya Allah Bulan ini Kemudian Yang terakhir Itu Di November Insya Allah Jadi Insya Allah Tahun ini Tahun ini Yang tujuh unit Selesai Selesai Jadi kewajiban Yang tujuh unit Sudah Alhamdulillah Selesai Tinggal yang Sisa Kita baru Pasarin Yang ini Yang dulu Berarti Tujuh unit Sudah terjual Sekarang Ada sisa Satu Ya Pak Ini sebenarnya Dua Kafling Tapi kita Pasarin Dalam Satu Bangunan Yang lebih Besar Kalau Dulu Tipe Standar Bangunan 200 Ini Berarti Bangunannya 400 Jadi 400 20 Kamar 20 Kamar 20 Kamar Persis Plus Ada kios Ada kios Pembeli Bisa Pilih 18 Kamar Plus 2 Kios 19 Kamar 1 Kios 20 Kamar Semua Jadi Bisa Pilihan 18 Kamar Plus 2 Kios Atau 19 Kamar Plus 1 Kios Atau Kamar Semua Kamar Semua 20 20 Kamar Ini Memang Cukup Laris Kemudian Nah Yang Sudah Terima Itu Ini Ada yang Nanya Dari Pertanyaan Konsumen Saya Enggak Mau Ribet Pak Pengelola Gimana Ya Pasti Yang Pertama Kualitannya Pengelolaan Pengelolaan Rumah Kos Ribet Misalnya Saya Punya Duit Dari Pedang Anggur Di Bank Mendingan Di Pastikan Kepos Dan Dia Enggak Mau Terlalu Ribet Sistem Pengelolaan Disini Itu Yang Bisa Ditawarkan Konsumen Ada Berapa Opsi Pak Jadi Kalau Soal Pengelolaan Kos 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 Ini Investasi Yang Cocok Terutama Untuk Orang Yang Baru Mulai Bisnis Yang Mungkin Tidak Punya Banyak Waktu Untuk Mengelola Bisnis Lain Karena Memang Dia Pengelolanya Sedang Anak Sekali Jadi Kalau Kita Bandingin Dari Sisi Pendapatan Misalnya Dibandingin Dengan Nominal Investasi Yang Sama Ya Investasi Di Bentuk Lain Di Pomp Bensin Misalnya Kita Bisa Bersaing Dari Sisi Pendapatan DIP Dan Segalanya Cuman Bedanya Yang Mengelola Pomp Bensin Itu Rumit Butuh Karya Orang Perubahan Arturan Stork Dan Lain Lain Kalau Kos 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 Contohnya Kita Salah Satu Konsumen Yang Ada Disini Yang Ambil Disini Sebelum In Tapi Mungkin Karyawannya Gak Cek Segala Poc Bisa Beri Danda Baik Nah Pun Demikian Kalaupun Si Apa Namanya Investor Atau Pemilih Kos Kos An Nantinya Tetap dia ngerasa kayaknya kalau ngelola sendiri saya nggak punya opsi segala macam Kita punya opsi kita yang ngelola Jadi kita cuma charge nominal sekian ya nominal sekian Hanya dari kamar yang terisi aja dan itu udah bersih semuanya Udah include kebersihan, keamanan, bulanan wifi, kemudian maintenance Kalau ada lampu yang rusak dan segalanya Kita semua yang ngendel termasuk marketing untuk penyewaannya juga kita yang ngendel Kita charge sekian ratus ribu ya sebulan dia terima bersih Dan itu relatif sangat kompetitif lah Harga maintenance kita atau harga state management kita kompetitif Jadi tadi ada opsi yang pertama ya kos-kosan yang sana itu Dia hanya naruh satu pegawai ya Iya dia beli unit kemudian dia cari satu pegawai udah Untuk bersih bersih gitu ya Untuk bersih bersih Oh gitu ya Opsi yang kedua itu bisa kerjasama dengan developer Jadi kalau kerjasama dengan developer itu di charge-nya hanya unit yang terisi Terisi aja Hanya dari kamar yang terisi Nah dan itu udah berikut apa aja? Semuanya udah keamanan, kebersihan, wifi, maintenance gedung Kecuali kalau listrik kan masing-masingnya Kalau listrik masing-masing kamar yang bayar Dan itu udah input listrik utamanya juga Listrik slasar apa udah input di service charging Berarti itu di Kayaknya sih kalau orang sibuk Kayaknya beli opsi yang gitu Betul Tinggal apa namanya Yaudah lah gak mikir tinggal terima transferannya Nah kalau misalnya ada opsi lagi Beberapa ada yang pakai mamikos contohnya ya Ada Rukita, ada mamikos Nah itu mamikos itu setahu saya potongannya 13% Itu berikut dia dasar Masarin Kemudian bersih-bersih sama nyewa Belum keamanan, belum wifi, belum wifi Kalau kita udah all-in semua insya Nah nanti untuk harganya lebih dasar Detailnya silahkan tanya-tanya di kolom ini ya Di komentar atau di tempat petelepon ini Kemudian Disini saya sudah jelas semuanya Pasarannya memang bagus ya Pak Dengan kampus Katanya ada unit yang akan dipasarin lagi Ya jadi extension ya Kalau ini kan kita ada di Jalan Joglo Ada tambahan 2 unit lagi di Jalan Kojaraya Jalan Kojaraya Jadi kalau yang di Jalan Joglo ini Aksesnya paling dekat itu pintu vokasi UI Vokasi UI yang ini Ya yang ini Kalau yang di Kojar sana Itu dia bisa dua Bisa ke vokasi Bisa ke pintu kutep UI Jadi kurang lebih ada di tengah-tengah Antara pintu kutep dan vokasi Oh berarti kalau lihat dari strategis Kayaknya lebih di kecana ya Asal Degua itu tadi ya Iya berjabang dua Dan lebih apa ya Lebih banyak orang lalu lalang ya Lebih banyak orang lalu lalang Kalau disini lebih tenang Kalau disana lebih banyak orang lalu lalang Nah itu Kita konsepnya sama ya Sama seperti disini Desainnya Fasadnya pun sama Ukuran kamar Kalau lebih sama Furniture nya juga sama Yang membedakan jumlah kamarnya aja Disana dua unit itu Yang tinggal yang 15 kamar dan 18 kamar Oh ada dua opsi Jadi yang di Jalan Kojar Raya ya Kojar Raya Ada dua unit Itu bisa opsi di berapa kamar? 15 kamar Dan di 18 kamar Nah yang disana itu khusus putra atau putri? Yang disana boleh putra Boleh putri Tapi gak boleh dicampur Dalam satu gedung Kalau putra ya putra aja Kalau putri ya putri aja Kalau putra-putra aja Kalau putri Itu tergantung pemilik ya? Tergantung pemilik Mau disana khusus putri Atau putra Itu tidak boleh dicampur Kita mungkin cerita sedikit tadi Soalnya gak boleh dicampur Jadi sebenarnya memang Konsep awalnya ini Apa ya Komplek kos-kosan Yang ada nilai syariatnya Jadi Kalau ke pemilik kos-kosan itu Kita minta komitmen Kalau satu Gak boleh dicampur ya Kalau yang areanya kita spesifikan Ini area khusus putra Berarti gak boleh ada putri yang masuk Kalau area khusus putri Berarti gak boleh ada putri yang masuk Mungkin kita minta komitmen pemilik kos-kosan juga Gak ada minuman keras Gak ada narkoba di dalamnya Jadi konsep ini Kita mintakan Ke setiap Pembeli kos-kosannya Paling gak comply dengan tiga aturan Termasuk yang di koja sana Kalau yang di koja sana Kita gak buat blok khusus Laki-laki dan perempuan ya Jadi si pemilik diantara dua unit ini Bebas dia mau bikin laki-laki boleh Mau bikin perempuan boleh Yang gak boleh dicampur Ya karena memang yang sana itu Langsung hadap ke jalan ya Ya betul Jadi lebih open ya Kalau mau dibikin blok-blok itu Agar lebih sulit juga lah Karena memang disekitar sana Tadi saya lihat ada sampingnya Udah ada kos-kosan juga ya Udah ada Memang area sini kos-kosan semua Ini area kos-kosan Jadi kalau ketemu rumah tinggal Malah aneh disini Nah untuk pasaran Pasaran kos disini Itu berapa pak pasaran Mahasiswa-mahasiswanya Kalau sewanya itu ya Dengan spek yang seperti kita Jadi spek kamar kita kan relatif tinggi ya Kita udah ada AC di dalamnya Udah include ya Udah kamar mandi dalam Terus furniture-nya juga relatif lengkap Kita udah ada tempat tidurnya Spring bed Kemudian meja belajar Dan lemari gantung Dengan spek yang standar seperti ini Minim-minim di 1,8 sampai 2 juta per bulan Untuk disewakan Harusnya sih by default ya Sebenarnya di 2 juta ya Tapi kita anggap lah Oke Kalau yang lebih pesimis Ya mungkin ambil di 1,8 paling tinggi Itu insya Allah tersewa Karena yang disini pun 2 juta ya Ya itu malah udah penuh juga Yang lama itu udah penuh Dia itu di Dia di 1,8 ya Karena dia awal bukanya itu Pas baru selesai pandemi Mungkin masih takut-takut ya Baru harga-harga ini 1,8 dan penuh terus Jadi ada yang kosong Udah masuk lagi Nah di Kojar pun Saya kira pasarannya kurang lebih sama Kayak gitu Luas kamarnya juga kurang lebih sama Jadi range harganya udah cukup Ini kamarnya itu berapa sih kak ukuran kotornya? Hampir 4 x 3 ya Tepatnya itu 4,2 x 2,7 Oh, hampir 12 ya Ya, hampir 12 Sudah ikut kamar mali dalam ya? Kamar mali dalam Furniture-nya ada tempat tidur Meja belajar Lemari gantung Kemudian opsional Kalau mau tambah lemari besar juga bisa Bahkan kalau mau di furniture Nggak mau tempat tidur yang single Mau di yang double bisa Bisa juga kita akan modi Oke, cukup menarik banget Nah, itu aja penjelasannya Jadi tadi sangat cukup jelas ya Mengenai lokasi Kemudian pengalurahan Sewanya berapa Itu tadi sudah jelas banget pak Dan sekarang bagi wabah ibu semua Berarti tinggal 3 unit ya pak ya? Tinggal 3 unit Satu yang 15 kamar Di koja Satu 18 kamar Di koja Satu 20 kamar Di koja Tidak tinggal 3 unit ini Lokasinya dekat gerbang Kampus Kutek ya sebelah sini Eh, lokasi Iya, dekat gerbang lokasi Lokasi yang ini Yang di KV3 itu Dengan lokasi Satu lagi Kutek-kutek Harganya masih bersahabat Karena masih promo nih Silahkan jika tertarik Untuk mempunyai investasi kos-kosan Yang tanpa ribet Silahkan hubungi kontak di bawah ini Oke, terima kasih Itu aja pak Makasih banyak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekian Nge-plog dari Apartemen kos Begit kampus UI Masih ada 3 unit lagi Sisa Ada yang pilihan 20 kamer Ada 1 unit Ada yang 15 kamer Ada yang 18 kamer Harganya masih terjangkau Lokasinya strategis Hanya 500 meter Kenyampe kayak 500 meter ya 300 meteran Dari sini ke Gerbang kampus belakang Ke lokasi Silahkan Yang belum satu Silahkan subscribe dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh